Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Namun, cobaan yang datang secara bertubi-tubi ini, apakah kita mampu menghadapinya? Garis hidup, tidak ada yang tahu, ada yang ditakdirkan serba berkecukupan, namun tidak sedikit pula orang yang kurang beruntung karena nasib tak berpihak kepada mereka. Potret kehidupan ini selalu hadir di tengah kehidupan masyarakat. Salah satu warga yang mengalami ujian berat tersebut adalah Maddali, pria kelahiran tahun 1979 ini. Dalam beberapa tahun terakhir mengalami ujian dan musibah yang datang bertubi-tubi. Cobaan tersebut diawali dengan anak sulungnya yang mengalami lumpuh, kemudian menyusul putri bungsunya terserang penyakit infeksi paru-paru. Beban hidup Maddali terasa menyesakkan karena terhimpit ekonomi. Sempat bekerja tetap di salah satu perkebunan kelapa sawit milik warga, namun beberapa tahun kemudian dirinya hanya bekerja serabutan. Apapun dikerjakan, asal bisa menghidupi keluarga. Mulai dari kuli bangunan hingga menebas rumput. Ada anak pun menganggur, ditinggalkan anak sakit kayak gini, yang kecil pun masuk rumah sakit, sementara kerjaan aku enggak ada. Itulah, ingin gimana cari biayanya lagi untuk mengeluarkan anak dari rumah sakit. Belum lagi biaya perobatan anak aku yang besar ini, Pak. Terus apa yang Bapak rasakan dengar edisi seperti ini? Memang merasa sedih ditengok anak-anak orang pada bisa jalan, ditengok anak-anak orang bergembira, kan? Tengok orang pun bergembira. Sementara bersedih rasanya, Pak. Saat kami menyambangi kediamannya di jalan kesadaran, RT 03 RW 10 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, dirinya sedang merapikan tempat tinggalnya. Rumah yang ditempati saat ini merupakan belas kasihan warga, karena tidak mampunya membayar sewa rumah. Setelah berbincang sejenak, Maddali mengisahkan bahwa anak pertamanya, Ahmad Rosadi, yang berumur 16 tahun, mengalami lumpuh sejak umur 8 tahun. Penyebab lumpuh anak sulungnya ini berawal saat terjatuh dari tangga, saat dirinya bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit. Saat itu, Ahmad Rosadi masih berumur 8 tahun, dan masih duduk di kelas 1 sekolah dasar. Saat jatuh dari tangga, Ahmad Rosadi masih bisa berjalan selama 1 tahun. Namun saat usia meninjak 9 tahun, Ahmad Rosadi mengalami kelumpuhan. Sejak itu, putra sulungnya tersebut tidak bisa beraktifitas seperti anak normal lainnya. Dirinya hanya bisa terbaring di rumah. Uyuh jatuh itu dia, kaki yang sebelah kiri ini, memang sudah tidak kandas lagi, sudut kaki ini ke tanah, sudah agak bengkok dia. Lama-lama, terikutlah kaki yang sebelah kanan. Sampai sekarang, tidak bisa tetap lagi kiri-kanan sama apanya. Terakhir ini, terikutlah sama tangan. lemas semua tangan dua-duanya. Jadi, dia pijik ke kamar mandi pun sudah ngeset sekarang. Kalau kemarin-kemarin itu, waktu masih berfungsi kaki sebelah kanan, masih bisa dia merangkak ke kamar mandi, mau ke keras rumah, masih bisa merangkak dia. Sesudah itu, sudah kena yang kaki yang sebelah kanan itu, sudah tinggal duduk saja. Duduk, dibawah pun berobat, main gendong lagi. Berbagai cara sudah dilakukan untuk mengobati putra sulungnya ini, mulai dengan tindakan medis, dengan cara membawa ke dokter, hingga pengobatan alternatif, namun usaha tersebut, belum membuahkan hasil. Belum lagi terlepas dari satu cobaan, ujian berikut mendatangi dirinya, di mana anak bungsunya yang masih berumur 10 bulan, mengalami infeksi paru-paru. Darah pas apakan pagi, ya bapak malamnya, bapaknya sudah di sini, pergi carikan, ambil ikan, jadi sampai pagi tidak pulang. Jadi malamnya ini sudah batu-batu, besar batu-batu ini tidak, tidak, sering tidak, sesekali. Tapi paginya itulah, pas ku tengok aku siap cuci piring, panggil, lebih pulang darah lagi. Sudah gini-gini dia, sudah lemah semua barang, Pak. Itulah, disuruh telepon bapaknya. Itulah melalui malam, paginya itulah dia yang menghasilkan nafas itu. Terus kan sempat dibawa ke dokter nih, apa hasilnya? Jadi di bawah, di pagi, disuruh pulang, telepon bapaknya pulang. Pas pulang bapaknya dibawa ke klinik, sampai ke klinik, habis pulang, pesikir di sana. Penyakit yang didirita anaknya ini, datang secara tiba-tiba pada malam hari. Dalam kondisi yang serba tidak menentu ini, mereka berusaha untuk membawanya ke rumah sakit, tanpa memikirkan besar biaya yang akan dikeluarkan. Di apa, diantar, diantar bidan apa itu, ke klinik, ke PMC, sampai di PMC, tidak sanggup lagi orang itu ngapakannya. Sampai, diantar apa, langsung ke rumah sakit umum, langsung masuk ke ruang pece, Pak. Ini maksud waktu masuk ke ruang pece, ini sudah kritis ini, Pak. Sudah kritis, betul, sudah kritis ini, tidak ada lagi gerak badan lagi. Cuma napasnya itu pun ada di sini, Pak. Sudah satu-satu, tarik napas itu. Sangat suami istri ini, berharap kepada donatur, atau masyarakat, yang kelebihan rezeki, untuk ikut peduli, terhadap derita yang dialaminya, sehingga beban berat yang dipikulnya, bisa berkurang, minimal bisa mengobati anaknya.